Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabb pencipta penguasa dan pengatur alam semesta ini Kullayawmin huwa fisyan Setiap hari Allah mengatur kehidupan ini Ada yang hari ini diangkat jabatannya Ada yang diturunkan Ada yang hari ini dilahirkan Dan ada yang hari ini mati dan meninggal dunia Antum kalau melihat bagaimana Allah mengatur alam semesta ini Antum akan takjub Allah bukan hanya mengatur manusia kita yang hidup Allah mengatur Binatang dan tumbuh-tumbuhan Terkadang Anda melihat nyamuk yang terbang Kenapa dia terbang? Kemana Allah kirimkan dia Ternyata ada yang memang hari ini harus digigit oleh itu nyamuk Dan harus diantar ke rumah sakit Kemudian harus ada dokter yang ngobatin Dan akhirnya orang itu mati di rumah sakit Lalu nanti ada keluarganya yang datang mengambil itu orang Dimandikan, di kafani, disolati Lalu ada yang di kuburan mengali kuburan Lalu ada yang mengubur dan disana ada yang menanti Mungkar dan nakir Itu siapa yang ngurusin semua itu? Kullayawmin huwa fisha Itu Allah Rabb kita Yang dia menciptakan kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia Kita diciptakan bukan untuk naik motor Tapi kini kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla-jalla Hendalah setiap muslim Yang naik motor, yang naik mobil, yang naik sepeda, yang jalan kaki Yang menjadi syi'ardiyah adalah Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Buat siapa? Dan kita minta tolong hanya kepada Allah Baik dalam urusan agama Atau dalam urusan dunia Kita itu diperintahkan minta tolong kepada Allah Dalam segala hal Antum punya sandal rusak Antum memperbaiki Minta tolong sama Allah Jalla-jalla Ketika seorang Naik motor Kemudian kempes bannya Siapa yang dia cari? Tukang tambal ban Kenapa dia gak mencari Allah? Seharusnya dia cari Oh ya Allah Ya Allah Bantu hamba ya Allah Dimana hamba bisa mendapatkan Tukang tambal ban Itu iman dan tauhid Yang perlu ditanamkan Dalam hati kita Kita berdoa mengatakan Ya hayu ya qayyum Birahmatika astaghif Fala takilni ilah nafsi Tarfata'in Ya hayu Wahai yang maha hidup Wahai yang urusin segala-galanya Dengan rahmatmu Aku meminta pertolongan Jangan engkau serahkan diriku Kepada diriku sendiri Walaupun sekejap mata Allah kalau tinggalin kita Sekejap mata Hancur hidup kita Antum kecelakaan itu Hanya hitungan detik Detik Antum nabrak orang itu Bahkan tidak pernah terbesit Dalam benak Antum mau nabrak Tau-tau terjadi Tabrakan itu Maka andalah kita Menghadirkan dalam diri kita Kalau kita ini milik Allah Kita tidak akan pernah sukses Menjalani kehidupan ini Tidak urusan dunia Apalagi urusan agama Kecuali dengan bantuan Allah Mencipta kita Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Kaidil guril muhajjalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Salawat dan salam Semoga tercurahkan Untuk panutan kita Kalau mau ikut Jangan ikut ustad Jangan ikut ana Jangan ikut ustad fulan Alim fulan Tapi ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mau cari teladan yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ustadz-ustadz yang hidup ini Tidak ada jaminan masuk surga Masya Allah Nemu dimana gelas Alhamdulillah Zaglah Ana Ana izin minum coba ya Soalnya Ana habis dikasih sarapan Cuma gak dikasih air disana Jadi minumnya di meja sini ternyata Alhamdulillah Sampai mana kita Panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ustadz-ustadz itu gak ada yang jamin masuk surga Anda mikir anak kalau ikut ustad fulan nih Anak ikut insya Allah masuk surga Siapa yang jamin itu Jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan La yadhulu ahadukumul jannabi amalihi Gak ada yang masuk surga dengan amalannya Engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Mencontoh mengikuti, ikuti Rasulullah SAW. Ustaz anak mau ikut Ustaz ini itu. Ya selama Ustaznya benar gak apa-apa diikuti. Tapi bukan mengikuti Ustaz, mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh itu Ustaz. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi SAW. Buat istri-istri Nabi. Buat putra-putri Nabi. Dan buat sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ada yang pernah naik motor. Siapa yang menyebutkan anak kasih hadiah? Nah gak ada lah. Naiknya itu jaran. Untuk mengetahui jaran. Jaran itu bahasa asing untuk kuda. Itu mereka naik itu. Mereka naik himar. Naik keledai. Mereka juga naik ontah. Karena itu kendaraan yang ada pada waktu itu. Tapi hari ini Allah memberikan kepada kita kendaraan yang subhanallah menjadi karunia dan menjadi balak buat kita. Bahkan anak dulu berpandangan di kampung anak itu orang yang sehat itu tukang becak. Macam tau tukang becak? Dia itu menggayuh dengan becaknya. Sekarang tukang becak kena struk. Karena sudah bentor, becak motor. Jadi gak ada lagi, gak ayuh. Dia sudah cuma goiha. Anda sampai heran kadang kalau subhanallah. Maka itu jadi balak buat kita. Semoga Allah memberikan karunia yang kepada kita hari ini, esok dan sampai mati. Sampai berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. Amma ba'ad. Jamal rahimahkumullah. Nah tanggal berapa hari ini? Yang ditanya jawab. Biasakan yang tidak ditanya tidak menjawab. Tahun berapa? 1439. Masya Allah. Tahun lalu antum hidup. Mustaafirullah ladi. Kasih hadiahnya separuh. Barakallah. Wallahi jama'ah. Ada yang gak tahu. Ada yang tahu dengan tanggalnya. Karena dengar. Bocoran. Tiga rajab. Tahunnya gak tahu. Habibatifillah. Nahnu muslimin. Kita umat Islam. Umat Islam itu punya kalender sendiri. Ada kalender muslim. Ada kalender non muslim. Antum ikut kalender mana? Muslim dong. Nanti jam antum kalender non muslim. Masuk masjid non muslim. Eh gimana kalendernya masuk? Banggalah dengan peradaban Islam. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hijrah. Dikejar-kejar oleh musuh. Hendak dibantai. Bahkan mereka membuat saimbara. Perjalanan hijrah itu. Membuat perubahan. Bukan di negeri Arab. Tapi sampai Indonesia. Indonesia. Lalu kenapa kita lupakan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan kita sekarang ngomong. Saya baru hijrah. Cuma penanggalannya belum hijrah. Seharusnya semua sudah berubah. Tema kita hari ini. Kok gak ada? Kenapa? Oh dibawah gitu. Hendak mereka mau pengiritan. Soalnya kalau pakai. Pakai jujur kan dibuang mustahad. Gini kan Alhamdulillah. Sampai mati insya Allah bisa dipakai. Ya itu termasuk ekonomis. Itu teman-teman baik. Alhamdulillah udah pada pintar-pintar semuanya. Apa tema kita? Ujub itu gak ajib ya. Antum pernah merasakan ujub gak? Kasih mic-nya sama dia. Bismillah. Pernah sah. Kayak apa ujub itu? Lebih kayak. Merasa. Diri itu. Besar. Subhanallah. Kasih hadiah yang besar. Yang besar. Antum udah nikah? Biar keluarga Antum Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah penyakit ujub ini termasuk penyakit akut. Yang menimpa banyak manusia. Namun sayangnya banyak yang gak berasa. Apa penyebabnya? Karena dia gak tau kalau dia sedang sakit. Siapa yang tau biasanya dokter. Siapa yang tau biasanya orang yang pernah sakit. Atau laboratorium. Dibawa ke laboratorium. Antum sekali-kali masuk ke laboratorium. Ngomong sama dokternya. Afon. Ana mau di check up ini. Ana ada ujub gak dok? Betul. Cuma laboratoriumnya itu bukan laboratorium yang ada. Di pinggir-pinggir jalan. Antum perlu datang ke tempatnya ustadz. Tanya ustadz. Ana gimana ustadz? Ana orangnya seperti ini, seperti itu. Mohon dikasih nasihat. Dimana ujub ini memalingkan hamba. Dari yang seharusnya bersyukur kepada Allah. Dia sibuk bersyukur kepada dirinya sendiri. Yang seharusnya dia memuji Allah. Dia malah disibukkan dengan memuji dirinya sendiri. Bukan di depan orang. Di dirinya sendiri. Memalingkannya dari tawabu. Merendahkan diri. Menjadi sombong. Dan bangga dengan amalannya. Memalingkannya dari yang seharusnya memberikan penghormatan, penghargaan kepada manusia. Dia sibuk mencari-cari kesalahan manusia. Untuk mencela dan merendahkan manusia. Itu biasanya orang yang kena penyakit ujub. Apa itu ujub? Ujub itu merasa besar dengan dirinya. Merasa besar dengan amalan dia. Kesuksesan-kesuksesan dia. Dengan ilmu dia mungkin. Atau dengan apa yang dia miliki. Dan dia menisbatkannya kepada dirinya. Bukan kepada Allah. Korun. Ketika dikasih kekayaan. Dikasih berbagai kenikmatan. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang terkaya dari kaumnya Nabi Musa. Dia kena penyakit ujub. Lalu apa yang terjadi? Na'udzubillah min zalik. Jadi pelajaran buat kita semua. Setiap orang mendapatkan harta dari dalam bumi yang terpendam. Mereka menyebutnya harta korun. Ini harta yang korun. Kemana korunnya? Antum ingat. Hati-hati antum dapat harta itu kemudian seperti korun. Apa keburukan ujub ini syamaah? Kenapa kita sampaikan ujub itu enggak ajib? Padahal orang yang sedang ujub merasa ajib. Al-Imam Al-Mawardi. Dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya. Mawardi ini punya buku judulnya Adab Beragama dan Adab Berdunia. Karena Islam ini bukan hanya ngurusin sholat di masjid. Enggak. Islam itu juga ngurusin antum gimana naik motor. Gimana antum masuk pasar. Gimana antum kerja di pasar. Diurusin semua. Jadi ada adab-adab yang berkaitan dengan bagaimana beragama dan bagaimana berdunia. Beliau mengatakan, Bila mengatakan adab pun ujub itu, Maka dia akan Menyamarkan kebaikan-kebaikan Dan menampakkan keburukan-keburukan. Dan akan menarik celahan manusia. Dan orang itu akan terhalang dari banyak kemuliaan. Gara-gara ujub itu. Dan dia kalau sudah sampai kesombongan, Udah. Keburukannya gak ada batasannya. Unlimited. Nanti kalau sudah sampai tingkat nanti dari ujub menuju ke sombong, Apa perbedaan ujub sama sombong? Apa perbedaan ujub sama sombong? Masya Allah kasih hadiahnya. Kalau ujub itu gak ada lawannya. Gak ada lawannya. Lawannya siapa? Diri dia sendiri. Tapi kalau sombong ada lawannya. Dia sombong kepada fulan. Tapi ujub ini gak. Dia di dirinya. Merasa besar aja dia di dirinya sendiri. Tanpa merendahkan orang lain. Kalau merendahkan orang lain nanti masuknya Sombong sudah. Tadi, kalau sudah ujub ini mengantarkan kita kepada sombong, Habis sudah. Nanti akan menolak kebenaran nanti. Nanti ujub itu akan mengantarkan kepada kebodohan yang gak ada ujungnya. Antum merasa besar. Padahal antum bukan apa-apa. Sampai disebutkan. Hatta innahu la yutfi minal mahasin mentasyar. Ujub itu bisa mematikan semua kebaikan yang antum kerjakan yang sudah antum lakukan. Antum kerja keras, capek, lelah. Gak ada hasilnya. Gara-gara ujub. Wanahik bisayiatin tuh bitukullah. Senatiyati kata Imam Mawardi. Dengan satu kejahatan. Satu kejahatan. Yang menghapuskan semua amal kebaikan kalian. Satu kejahatan. Ujub. Antum tahu Imam Ahmad bin Hambal. Diriwayatkan ketika beliau mau meninggal dunia. Itu dikelilingnya. Ada murid-muridnya. Ada anaknya di sana. Dikonsi sadar dan tidak sadar. Mengatakan. Lah, lah. Belum. 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 Heran. Apa ini Imam Ahmad? Sedang apa dia mengatakan belum? Belum selesai urusan. Ternyata Imam Ahmad setelah sadar dikatakan. Kenapa Imam engkau tadi melakukan ini? Kata dia. Datang kepadaku iblis di ujung rumah. Dia menggigit giginya. Sebagai tanda penyesalan. Mengatakan. Futani ya Ahmad. Futani ya Ahmad. Ahmad engkau selamat dari kodaanku. Engkau selamat dari kodaanku. Bayangkan dia. Di akhir umur Imam Ahmad. Iblis datang. Setelah amal soleh yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Setelah perjuangan bertahun-tahun menegakkan kebenaran. Iblis datang. Hanya mau satu penyakit yang ada di diri Imam Ahmad. Ujub. Ujub selesai semua hidup Imam Ahmad. Dia mengatakan. Belum. Sekarang engkau masih godain aku. Engkau sekarang masih godain aku. Kata dia. Itu jamah. Satu kejahatan yang menghabuskan semua amal soleh. Apa enggak pantas kita belajar tentang ujub ini? Dan celahan dari orang. Yang akhirnya itu enggak ada baiknya di depan orang. Gara-gara sifat ujub itu. Dan akan menembarkan kedengkian. Gara-gara sifat ujub itu. Apa hukumnya ujub? Jelas haram. Parlamak mengatakan itu salah satu bentuk syirik. Kok bisa usah? Ujub gimana masuk syirik? Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullahu Ta'ala mengatakan. Dan banyak kali ria itu bergabung, berkolaborasi. Betul. Bahasa apa itu? Iya berkolaborasi dengan ujub. Ria itu berteman dengan ujub. Kata Ibn Taymiya. Faria min ba bil isyrak bil khalib. Ria itu babnya melakukan kesyirikan dengan hamba. Karena dia minta dipuji oleh makhluk. Dia minta disanjung oleh makhluk. Di situ Allah tolak amalan itu. Sedangkan ujub. Al ujub min ba bil isyrak bin nafas. Ujub itu babnya. Bab menyekutukan Allah dengan dirinya. Dengan dirinya sendiri. Dia lupa itu pemberian Allah. Bukan dari kamu. Kamu gak punya apa-apa. Tapi disinilah terjadi. Kalau ria itu menyekutukan Allah dengan makhluk. Kita tahu termasuk syirik. Syirik kecil. Dan bisa jadi ria itu syirik besar. Ketika antum sholat bukan untuk Allah memang. Memang sholat buat manusia. Antum gak ada niat sholat. Sama sekali. Ada bosnya datang. Allahu Akbar. Gak ada niat di Allah itu. Antum memang sholat buat bosnya. Hati-hati. Jadi ria ini babnya menakutkan. Biasanya antum merasa. Kalau ria itu. Tapi ujub. Kadang-kadang gak merasa. Karena dengan diri antum. Antum gak syirik lah. Gak menyekutukan. Tapi disitu antum. Ada unsur. Menyekutukan dirinya dengan Allah. Merasa dia yang pantas dipuja. Merasa dia yang pantas disanjung. Wahada halul mustakbir. Dan ini kondisi orang yang sombong. Kata Ibn Taymiya. Falmura'i. La yuhakqi qawlahu iya ka na'bud. Orang yang sedang ria. Dia itu tidak memujudkan ikrar dia. Dalam sholatnya mengatakan. Iya ka na'bud. Hanya kepadamu aku beribadah ya Allah. Hanya kepadamu. Orang yang ria. Tidak hanya kepada Allah. Dia beribadah. Wal mu'jab la yuhakqi qawlahu wa iya ka na'sta'in. Sedangkan orang yang ujub. Dia tidak mewujudkan ikrar dia. Mengatakan. Hanya kepadamu aku minta pertolongan. Engkau bangga dengan dirimu sendiri. Orang kalau merasa lemah. Dia akan minta tolong sama Allah. Dan tiap hari kita mengatakan itu. Iya ka na'bud wa iya ka na'sta'in. Tapi ternyata antum tidak mewujudkan itu dalam kehidupan ini. Karena merasa besar. Merasa bisa. Tanpa bantuan siapapun. Alhamdulillah anda bisa sukses. Seperti korun. Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Hati-hati. Kata Ibn Temiyah. Faman haqqa qawlahu iya ka na'bud kharaja'anir riyah. Barang siapa yang mewujudkan firman Allah kepadamu. Kami beribadah hanya kepadamu. Maka dia keluar dari riyah. Selamat dari riyah. Dan barang siapa yang mewujudkan firman Allah wa iya ka na'sta'in. Hanya kepadamu ya Allah ku minta tolong. Selamat dari ujub dia. Yang naik motor. Mulai naik motor. Sudah mengatakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Engkau kecil. Jama'ana dulu gak kebayang. Gak pernah naik mugi ya. Hari ini ana naik mugi. Punya orang. Kan gak harus memiliki. Tapi bisa menikmati. Ana naik apa sih enaknya naik mugi. Ternyata naik mugi itu enaknya di hati. Tapi kalau naiknya kadang-kadang jinjit-jinjit orang gitu. Tapi ada perasaan di hati yang menyebabkan dia. Seakan-akan lebih besar dari yang lainnya. Nah naik mugi datang mobil kecil motor kecil-kecil. Eh kecil motornya. Oh wajah. Maka yang punya mugi. Sekali-kali naik motor kecil. Supaya. Gak bisa dia gini naiknya jama'. Terpaksa. Nah ternyata enaknya itu ada kebanggaan. Salah satu kebanggaan Ana naik mugi itu Ana bisa cerita sama Anto. Itu sesuatu yang apa ya. Mana yang punya mugi. Ana mau tanya. Jama' siapa yang naik mugi ke sini. Yang pake seragam MBI. Mana yang naik mugi. Ana kasih mugnya sama dia. Ana mau tanya. Kalau enggak Ana gak lanjutin. Ini apa ikannya gede-gede kayak gini. Mana yang mau jawab. Sekjen ketum. Mana ketum nih. Jangan ketum ya. Ketum udah pinter jawabnya. Masya' siapa yang naik. Masya' siapa yang naik. Itu naik yang gede. Gede, iya. Apa enaknya? Enaknya saat. Yang pertama. Enaknya saat tenaganya, powernya saat. Kemana pake power gede-gede macet kayak gini. Makanya keluarnya Sabtu Ahad saat. Jadi kalau harian kita gak pake mugi. Kenapa? Ya itu tadi. Satu karena memang orang itu kan hobi dengan keindahan. Dari bentuknya aja kan. Oh hobi keindahan. Jadi motor kecil-kecil itu gak hobi keindahan. Awalnya begitu Sabtu. Ngeliat Harley atau motor lain kayaknya. Ana juga sebelum punya mugnya juga ngebatin dulu. Berdoa. Mudah-mudahan suatu saat punya. Alhamdulillah kasih rezeki punya. Dan sekarang memang tanggung jawab kita. Dikemanakan lagi kan gitu. Nah makanya kita dari muslim bankers Indonesia. Ngegasnya ke kajian insya Allah. Ngegasnya ke kajian. Nggak ke kajian kan gak harus naik mugi kan. Bener juga. Tapi memang kita kan bankers itu. Makanya kalau orang kalau bicara bankers beda. Karena yang tahu itu bankers sendiri. Jadi karena kerasanya itu. Bahkan gini saat ada misalnya kayak orang kita gitu. Naik mobil malah muntah. Ada juga saat gak bisa naik kendaraan. Jadi memang beda. Kan iya dia naik mobil muntah. Nggak harus naik mugi juga. Iya. Iya. Kenapa harus naik mobil. Masalahnya di mugi ya. Masalahnya di hati. Atat di hati. Pakin jesak oleh. Nah masalahnya di hati. Maka gak apa-apa. Untung mau naik mugi gak apa-apa. Yang penting gak. Ujung. Untung mau naik mugi dua gitu ya disusun. Karena biar lebih tinggi gitu kan. Gak apa-apa. Yang penting jangan sombong. Yang penting jangan ujub. Artinya bebas-bebas aja jamah. Ada perkara-perkara yang mubah. Tapi tadi. Terkadang itu mengantarkan kepada ujub. Ujub ini urusan hati. Ada orang gak naik mugi. Ujub. Jalan kaki dia. Tapi jalannya bisa lebih tinggi lagi gitu ya mah. Jadi ingat perkataan Ibn Taymiyah tadi. Bahawasanya. Ujub ini. Ada. Satu macam bentuk persekutuan. Kepada Allah SWT. Tapi dengan dirinya. Kalau riak. Dengan makhluk. Kata Allah dalam sebuah hadith Qudsi. Ana aghna syuraka anishyirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairihi taraktuhu wa syirka. Aku yang paling tidak butuh dengan sekutu. Allah itu wahid. Al ahadu somad. Gak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan. Kemudian dia menyisipkan selain aku dalam amalan itu. Aku tinggalkan dengan siapa yang aku disisipkan dengan dia. Dengan kesyirikan itu jawab. Ahibatifillah. Sebagian ulama mengatakan. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Ketahuilah bahwa ujub itu perkara yang tercelah. Dalam kitab Allah. Dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Allah berfirman di surat taubat ayat 25. Allah mengatakan. Wa yawma hunaynin. Ith a'jabatkum katharatukum. Falam tughni'ankum syai'ah. Wabakat alaikumul ardu bima rahubat. Thumma wallaytum mudbirin. Ingat kata Allah ketika perang Hunayn. Bagaimana para sahabat Nabi. Yang berjumlah 12 ribu. 10 ribu dari Medina. 2 ribu dari Mekah. Mereka berangkat. Sebagai sebuah pasukan. Yang hendak menyerang Hawazin. Di Hunayn sana. Berangkat. Dalam perjalanan itu. Ada sebagian orang yang mengatakan. Kita gak bakal dikawahkan. Kenapa jumlah kita banyak. Dia ujub dengan jumlah. Kita banyak jumlahnya. Gak bakal kalah. Wallahi jamaah. Allah mengatakan. Ketika kalian ujub dengan jumlah kalian. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak berguna sama sekali. 12 ribu itu diserang sama Hawazin. Kabur semuanya. Tinggal Rasul SAW bersama 100 sahabatnya. Kemana yang 11.900 orang. Gara-gara penyakit ujub. Terjelah. Kemudian. Orang-orang Yahudi. Di kota Medina. Mereka memiliki benteng. Yang kuat. Allah menceritakan di surat. Al-Hashr ayat 2. Wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallah. Mereka beranggapan. Benteng-benteng kita. Akan menyelamatkan kita dari serangan Allah. Subhanallah. Apa yang terjadi? Fa'atahumullahu min haithulam yahtasimu. Lalu Allah serang mereka. Allah datangi mereka. Dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Bentengnya tidak dirobohkan oleh para sahabat Nabi. Tapi apa yang terjadi? Hati mereka yang lemah. Ketakutan mereka di dalam benteng mereka. Allah turubbul alami. Janganlah. Manusia ini lemah sekali. Tapi kadang-kadang dia jadi ujung. Nanti kita akan lihat apa yang menyebabkan manusia itu ujung. Kemudian. Ada manusia-manusia yang beranggap amalnya amal soleh. Di surat Al-Kahf ayat 104. Mereka beranggapan amal kita ini baik. Ketihati. Ketihati. Kita perlu takut. Jangan-jangan solat antum selama 40 tahun. Tidak ada yang diterima. Jangan-jangan ini panitia yang suka bikin kajian di mana-mana tidak diterima. Jangan-jangan usat yang ceramah di tempat yang berbeda-beda tidak diterima. Kita tidak tahu. Mereka jangan sampai ada ujung di diri kita. Rasulullah SAW bersabda. Salatul muhlika. Ada tiga perkara yang menghancurkan. Hidup antum hancur. Siapa yang tahu tiga perkara ini? Masya Allah. Kasih hadiahnya. Antum muda nikah. Udah kasih lagi. Biar dia lebih baik sama istrinya. Nah. Itu tiga hal. Yang pertama. Syuhun muta. Kekikiran yang dipatuhin. Kita ini semua punya sifat kikir. Semuanya. Waman yuqashuhanafsih faula'i kahumul muflihun. Yang diselamatkan dari kekikiran jiwanya. Mereka orang-orang yang sukses. Jadi antum jangan turuti bisikan. Mau bagi-bagi yang nanti habis duitnya. Orang selalu berpikir seperti itu. Kenapa dia gak sodakoh? Karena dia menurutin sifat kikirnya. Kenapa dia sodakoh sedikit? Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Ana sodakoh berapa? Ya. 50 juta Ustaz. Ana taruh di kotak 50 juta. Motornya berapa harganya? Itu Ustaz. Satu M setengah Ustaz. Beli motor satu M setengah. Sodakoh. 50 juta. Merasa udah banyak sodakohana. Antum sedang mengikuti kekikiran antum. Syohun mota. Itu menghancurkan hidup kita. Yang kedua. Nafsu keinginan-keinginan yang dituruti. Nafsu kita ini gak pernah. Nurut sama kita. Kecuali kita yang memutuskan mata rantai. Enggak. Aku gak mau. Orang ketika mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah. Dia bisa jadi pezina. Dia punya istri. Empat istrinya. Tapi masih bersina. Na'udzubillah. Dia sudah kaya raya. Tapi masih korupsi. Apa sih yang dicari? Mau dibikin apa duit antum? Ada seorang pejabat. Subhanallah. Naruh duitnya di dalam rumah. Di dalam tembok. Di rumahnya ditaruh di sana. 250 miliar. Hasil korupsi. Buat apa? Sudah tua rentah. Hawan mutabah. Mengikuti keinginan-keinginannya. Yang ketiga. Wa'i'jabul mar'ibi nafsihi. Ujub dengan diri sendiri. Bukan ujub sama orang lain. Ujub sama diri sendiri. Hadis ini riwayatkan. Membayhaki. Dan dihasilkan oleh Syekh Al-Bani. Rahimahullah. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan. Bayna ma'rajulun yamshi fi hullatin. Tur'jibu nafsahu. Tur'jibu nafsahu. Ini berita masa lalu. Dan ancaman untuk masa datang. Hadis khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Dia lagi jalan. Allah belah itu bumi. Masuk dia kesana. Akhirnya dia bergerak terus. Ditutup itu dia bergerak terus. Sampai hari kiamat. Di azab disana. Dan biasanya orang. Kalau pakai baju bagus. Lain jaman. Jalannya beda. Makanya tadi yang sampaikan. Yang naik moge. Gak apa-apa naik moge. Yang penting. Tidak uju. Soalnya. Sebagian orang ngomong. Yang bikin moge ini. Menyenangkan Ustaz. Suaranya Ustaz. Satu kampung langsung. Apa ini? Tur'jibu nafsah. Masya Allah. Anak semalam tidur di sebuah rumah. Ada moge yang hidup. Itu cendelanya geter. Tur'jibu nafsah. Mohon maaf. Ada berita emergensi. Ada kabar untuk Bapak Asri Zal dari Gandul. Innalillahi wa niraju'un. Ibunya meninggal. Dan infonya hadir di tempat ini. Bapak Asri Zal dari Gandul. Masya Allah. Barakallah fiksa. Semoga Allah berikan kesabaran kepada anda. Ahsanallahu azab. Subhanallah. Lillahi ma'a'taw walahu ma'akhat. Milik Allah yang Allah ambil. Dan milik Allah yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Semuanya itu menunggu antrian saja. Semoga ibu saudara kita diampuni oleh Allah SWT. Dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma'a. Allahumma'afirlaha. Warhamha. Wa'afiha. Wa'afu'anha. Wa'akil nuzulaha. Wa'asik mudkhalaha. Ya Rabbul Alamin. Jamaah. Nih ada orang yang jalan. Mata Nabi SAW. Bajunya bagus. Indah bajunya. Kemudian kondisi dirinya. Dia dalam kondisi rambutnya itu sudah disisir dengan bagus. Gara-gara dia ucup sama dirinya. Ditelan di bumi. Berapa banyak orang yang naik motor. Kemudian tidak pernah pulang ke rumahnya kembali. Anak ingat ada konvoy mogi. Ada sebagian yang jatuh dilindas sama teman-temannya. Mati. Jangan bangga. Kita ini makhluk yang lemah. Tidak punya apa-apa. Ibn Hajar Al-Sakalani. Dalam kitab yang Fathul Bari menukil ucapan Al-Qurtubi. Dia mengatakan. Ujubnya seorang dengan dirinya. Apa maksudnya? Huwa mulahavatuhu laha bi'ainil kamal. Dia memandang dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Dia merasa sempurna. Ma'anisyani ni'matillah. Ditambah lagi dia lupa dengan ni'mat yang Allah berikan kepadanya. Fa'inihtaqara gairahu. Kalau ini bercampur dengan meremehkan orang lain. Fa'uwal kibir al-madmum. Jadi sombong. Yang tercelah. Kemudian di antara hadis. Yang menunjukkan tercelahnya ujub. Hadis Abu Sa'laba Al-Khushani. Radiyallahu ta'ala anhu. Fa'an Abi Umayya Al-Sha'bani. Ka'ala ataitu Aba Sa'laba Al-Khushani. Aku mendatangi Abu Sa'laba Al-Khushani. Lalu aku bertanya kepada beliau. Kaif attasna' bihadhi al-ayah. Dimana engkau menyikapi ayat ini. Ayat yang mana kata dia. Firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Kalian urusin diri kalian sendiri. Kalian perhatikan diri kalian sendiri. Tidak akan membahayakan kalian. Orang-orang yang tersesat. Kalau kalian berada di atas petunjuk. Sahabat Nabi mengatakan. Amawallahi laqad sa'altu anha khabiran. Subhanallah. Laqad sa'alta anha khabiran. Sa'altu anha Rasulullah SAW. Demi Allah. Aku. Atau dia mengatakan kepada orang ini. Engkau telah bertanya kepada orang yang. Yang ngerti tentang ayat ini. Tentang faham ayat ini. Karena tidak semua orang faham tafsir ayat. Kata Abu Sa'laba. Aku sendiri. Telah menanyakan ayat ini. Kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW. Karena sebagian orang berpikir. Ayat itu. Dalil kalau kita enggak usah. Ngurusin orang. Orang mau minum. Ya biarin lah dia minum. Dia enggak sholat. Biarin dia enggak sholat. Dia enggak puasa. Biarin. Yang penting kau puasa. Yang penting kau sholat. Akhirnya. Ada pemahaman. Ayat itu. Mengajarkan. Agar kita enggak usah amar ma'ruf. Nahi mungkar. Lalu Abu Sa'laba mengatakan. Kata Nabi SAW. Yang harus kalian lakukan adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Hatta Iza Ra'ayta Shuhan Muta'an. Sampai. Tadkala kalian melihat. Kebahilan yang diturutin. Wahaman. Wahawan muttaba'ah. Dan hawa nafsu yang diikuti. Wadunia mu'zarah. Dan dunia yang lebih diutamakan. Wa ijabakullidhi ra'yin bira'yih. Dan ujubnya setiap orang dengan pendapatnya dia sendiri. Fa'alaika bikhasati nafsik. Ketika itu engkau urusin keluargamu sendiri. Yang khusus dengan dirimu sendiri. Wada'il awam. Dan tinggalkan orang-orang umum. Engkau urusin dirimu dan keluargamu. Lil'amili fihinna. Fa'inna min waraikum aiyyama sabr. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh kesabaran. As-sabru fihinna kalqabdi alal jamr. Sabar pada hari-hari itu seperti memegang barah api. Lil'amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Pada masa itu yang beramal sesuai dengan sunnah. Yang berpegang teguh dengan agama Allah ini. Itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Hadis yang diluatkan memtirmidhi wa qala hassun warib. Dengan syekhal bani yudwaifkan hadis ini. Tapi makna hadis itu nampak jamah. Jadi ada satu masa orang sudah harus ngurusin dirinya sendiri. Tapi kita tetap diperintahkan beramar ma'ruf na'im mongkar. Setelah kita melakukan amar ma'ruf na'im mongkar. Hari ini kita kumpul salah satunya untuk beramar ma'ruf na'im mongkar. Mungkin ada teman-teman yang ujub. Karena sekali lagi ujub itu bukan hanya dengan naik motor. Maka enggaklah dia sadar. Mungkin dia ujub dengan amalannya. Akhibatifillah. Apa yang menyebabkan orang ujub? Yang pertama. Kebodohan. Kita itu sama urusan agama kan banyak enggak peduli. Mungkin dia seorang profesor. Ujub dengan keilmuannya. Karena ada kebodohan tentang urusan kita sama Allah. Allah mengatakan. Manusia itu diciptakan lemah sekali. Kita harus faham dengan diri kita. Jangan sampai hilang dari benak antum kelemahan yang antum miliki. Bicara kebodohan ini tapi ada orang-orang yang berilmu ujub. Ada. Karena dia tahu masalah-masalah yang tidak ditahui oleh orang lain. Mungkin dia merasa anak ini udah belajar lebih dulu nih. Antum mah belum mengerti apa-apa. Kencing belum lurus. Anak alhamdulillah. Emangnya udah lurus kencingnya dia. Ada. Karena kebodohan dengan hakikat dirinya. Seharusnya ilmu itu mewariskan ketakwaan rasa takut. Yang kedua, dikitnya ketakwaan. Ada orang yang takwanya dikit. Rasa takutnya sedikit. Dengan tidak banyak mengamalkan perintah Allah. Tidak menjauhi larangan Allah. Karena kita tahu takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ada orang yang dikit di sini. Yang ketiga, lemahnya rasa diawasi oleh Allah. Biasanya orang kalau lagi ujub dia enggak merasa diawasin oleh Allah. Seperti terjadi dengan korun. Yang keempat, sedikitnya yang memberikan nasihat. Terkadang orang-orang ujub kumpul sama orang-orang ujub juga. Kelab ujub. Tapi bukan, bukan. Kelabnya bukan kelab ujub. Tapi artinya orang-orang itu yang merasa semuanya merasa? Merasa paling besar. Baik di WA jadi grup tersendiri. Kumpulan orang-orang yang ujub. Enggak ada yang ngasih nasihat. Maka pentingnya grup-grup itu ada ustadz yang memberikan nasihat. Ketika ada aroma yang tidak bagus, ngasih nasihat. Nabi SAW pernah mencium aroma tidak baik di diri para sahabat. Ingat dengan kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika naik mengambil siwak buat Nabi SAW. Kemudian akan ada angin yang menghembus sehingga tersingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat pada tertawa menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW merasa ada yang enggak benar ini. Mimma tadakun. Apa yang kalian tertawakan? Apa yang membuat kalian tertawa? Para sahabat tahu. Mereka melakukan kesalahan. Lalu mereka mengatakan. Mindiqati saqai. Dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Yang tertawa tentunya betisnya lebih besar. Lebih gagah. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan. Lahuma fil mizan. Azqalu min jabal Uhud. Kalian tahu. Dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu. Nanti ditimbangan pada hari kiamat. Lebih berat daripada gunung Uhud. Jangan. Jangan ujub dengan diri kalian. Lalu kalian meremehkan orang lain. Maka disini. Rasulullah SAW memberikan nasihat. Kalau enggak ada yang memberikan nasihat ya ma'ah. Tersesat. Makanya anak seneng banget. Sekarang biker-baiker ini. Ya ada pembinanya. Yang membina mereka. Yang memberi nasihat mereka. Supaya tidak kena ujub. Dokter juga Masya Allah. Ada kumpulan dokter. Ada pembinanya. Yang kajian mereka. Ada yang memberikan nasihat kepada mereka. Pengusaha juga seperti itu. Ada pengusaha muslim atau apa. Ada yang membina disana. Memberikan nasihat selalu. Kalau enggak jamaah. Kita ini para ustaz. Subhanallah. Perlu ada yang memberikan nasihat. Dan anda melihat ketika para ustaz kumpul di sebuah tempat itu. Ada yang memberikan nasihat. Nanti kumpul para ustaz. Dikasih tahu. Harus seperti ini. Seperti itu. Kadangkala anak merasakan sendiri. Anak itu beberapa kali dipanggil sama. Sama dokter Muhammad Arifin Badri. Beliau ketua sekolah tinggi. Di Rosat Islam Imam Syafiq. Anak itu dipanggil. Kasih nasihat. Syafiq. Aku dengar kau kayak gini. Ya ustaz. Perlu jamaah. Kalau enggak kita ujub nanti. Anak semakin soleh. Ujub dengan kesolehannya. Semakin sering datang kajian. Antum berapa kali datang kajian. Hari ini. Baru sekali. Aduh. Anak ini udah yang ketujuh. Jadi semakin sore kalau enggak ada yang ngasih nasihat. Jadi bisa ujub. Kemudian yang kelima. Niat buruk. Dan hati yang mencicik. Hatinya enggak baik. Yang keenam. Pujian manusia kepada dia. Aduh antum Masya Allah orang baik. Ya memanglah saya kan orang baik. Itu pujian manusia. Itu kadangkala membuat orang jadi ujung. Orang kaya dipuji. Antum Masya Allah sukses banget. Antum bisa seperti ini. Iya anak ini orang kaya nomor tiga di Indonesia. Masya Allah. Kalau yang di kampung anak di kota ini orang paling kaya. Alhamdulillah. Yaitu karunia Allah lah kepada anak. Alhamdulillah masih dia nyebut itu. Mudah-mudahan enggak ujub. Pujian manusia. Kemudian yang ketujuh. Tertipu dengan dunia. Mengikuti hawa nafsunya. Padahal nafsu itu selalu membisikkan kepada keburukan. Yang kedelapan kurangnya berfikir, bertafakur. Memikirkan kalau semua yang aku dapatkan ini dari siapa? Dari Allah. Jamaah. Mata bisa bergedip itu Allah yang bikin. Sebagian orang subhanallah. Ya Allah. Anda melihat sebuah peristiwa. Anak-anak jemaah. Anak-anak main petasan. Ada petasan yang pakai bambu. Itu dikasih karbit sama dia. Meledak. Akhirnya anak ini kehilangan kedua matanya. Semua itu bisa terjadi. Makanya kalau untuk memikirkan itu mau ujub apa. Kemudian yang kesembilan kurang bersyukur sama Allah. Bersyukur itu perlu bantuan Allah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal sebuah doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah bantu aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu ya Allah. Kalau enggak kita enggak akan bisa bersyukur. Ketika orang umur 40 tahun apa doanya? Siapa yang umur 40 tahun? Engkat tangan. Yang umur 40 tahun? Jemaah. 40. Bukan lebih. Yang 40 hari ini? Ya bukan hari ini. Tahun ini. Berdiri. Kasih hadiah. Berdiri aja dapat hadiah. Nah. Pertanyaannya. Tunggu dulu belum. Hadiahnya dikirim. Enggak maaf. Sambil jalan. Apa doanya orang umur 40 tahun? Apa doanya orang yang umurnya 40 tahun? Ya doa pajak. Ada khusus doanya ini. Enggak hafal itu. Hari ini yang terima hafal. Doanya di surat Al-Ahqaf ayat. 15. Ya Allah bantulah aku ya Allah untuk mensyukuri ni'matmu. Supaya gak ujub aku ya Allah. Ini semua dari engkau. Apa yang aku milikin. Apa yang aku usahakan. Semua itu dari Allah. Jalan Jalan Jalan. Maka di situ akhirnya kalau kita berfikir. Kemudian kita mensyukuri ni'mat Allah. Kemudian yang ke 10. Orang ini biasanya kurang berdikir. Antum kalau sering berdikir. Subhanallah. Wa alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Antum melihat ya ma. Kalau kita dalam perjalanan. Para sahabat Nabi itu kalau dalam perjalanan terus jalannya naik. Baca apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Supaya Antum tidak ikut naik hatinya. Antum tahu hanya Allah yang besar. Kita kecil semuanya. Maka sampai seperti itu. Maka perbanyak zikir Antum. Zikir pagi dan petang. Baca sama artinya. Dan ketika Antum baca sama artinya. Kemudian tahu fadilahnya. Masya Allah. Antum semakin semangat. Karena banyak di antara kita yang zikir pagi dan petang. Hanya kejar target. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Lihat kemana-mana. Antum kemana? Hadirkan kebesaran Allah. Baca. Hadirkan doa itu gak dikabulkan dari hati yang tidak hadir. Kita ini semua hadir di tempat ini. Apakah hatinya semua hadir? Belum tentu. Ada yang mikir. Ini Ustadz sampai jam berapa kok belum selesai-selesai. Antum gak mikir gitu kan? Tidak kan? Anak takut. Pembawa acara lihat ini Ustadz gak berhenti-berhenti. Tenang dulu. Nah. Yang ke sebelas. Tidak mentadaburi Al-Quran. Gak ngaji sunnah. Coba baca Riyadu Salihim. Pelajarin tuh. Sehingga kita jadi tau. Kita ini hampir masuk bulan Ramadan. Anda ingatkan kembali. Ramadan bulan Quran. Tapi Quran itu diturunkan bukan hanya di bulan Ramadan. Awalnya di bulan Ramadan. Tapi kemudian turun ikut. Peristiwa-peristiwa. Yang dihadapi Nabi SAW. Selama 23 tahun. Maka Antum usahakan sekarang. Untuk baca Quran dan mentadaburi. Baik. Semua punya HP. Siapa yang HPnya belum download Al-Quran? Mana kasih hadiah? Masya Allah. Berdiri Antum. Kasih hadiah. Kasih Quran. Antum baca Quran. Kenapa Antum gak download Al-Quran? Karena? Wah Antum bawa terus mushafnya kemana-mana. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah fikum. Tapi Antum perlu download. Kenapa perlu download? Fadhal barakallah. Ada kondisi-kondisi kita. Gak bawa mushaf. Kadang-kadang Antum menunggu sesuatu. Gak ada yang dibaca. Tapi ketika ada Quran. Yang Antum download disana. Antum capek baca. Antum pasang earpon. Antum dengerin. Allahu Akbar. Bukan dengerin musim. Dengerin Quran. Yang terakhir. Merasa aman dari adab Allah. Ini yang paling bahaya. Termasuk dosa besar. Itu merasa aman dari adab Allah. Dan selalu mengatakan. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pemaaf. Ausat tau. Itu yang bunuh seratus orang aja. Diampuni sama Allah. Apalagi kayak aneng dosanya sedikit. Itu jadi ujub. Maka jangan pernah merasa aman. Dari adab Allah. Wallahi ada. Yang lulusan persantren. Na'udzubillah. Mati murtad. Ada di antara. Orang-orang di masa Nabi SAW. Dulu menjadi sahabat. Penulis wahyu. Mati murtad. Jangan merasa aman. Dari adab Allah. Dari makar Allah. Jalla-jalla. Kita harus terus takut. Karena. Yang menjadi standar orang baik. Atau tidak itu. Tergantung. Tutupnya. Taib. Ahibatulullah. Ada orang. Apa yang menyebabkan orang ujub ya. Apa saja. Sarana-sarana yang membuat kita ujub. Ada beberapa hal. Al-Holamak menyebutkan ada tujuh hal. Yang pertama. Ujub dengan badannya. Masya Allah. Ujub dengan badannya. Biasanya yang six pack. Biasanya. Masa ada orang one pack bangga gitu. Anak bangga. Yang kurut anak. Nggak ada. Jadi memang kesempurnaan. Kita waktu di pesantren dulu ya. Ya asal. Kita habis olahraga langsung. Pakai cermin. Ah. Masya Allah. Itu ada orang yang bangga dengan. Dengan tubuhnya. Kemudian. Apa obatnya? Supaya antum tidak bangga dengan tubuh antum. Yang perempuan. Ada perempuan yang Masya Allah. Dikasih tubuh yang indah sekali. Orang Arab dulu itu. Menyamakan wanita yang tubuhnya indah itu dengan apa? Dengan ghozal. Wazal itu rusak. Yang indah sekali. Subhanallah. Ketika engkau bangga dengan tubuhmu. Dengan wajahmu. Lihat. Di perutmu itu ada kotoran. Subhanallah. Allah bisa bikin detak jantungmu berhenti. Makanya pernah ada seorang yang bangga dengan tubuhnya. Lalu ditegur oleh seorang ulama. Engkau tahu. Engkau itu awalnya keluar dari lubang kotoran. Dan selama hidupmu engkau membawa kotoran. Dan engkau nanti tubuhmu yang indah itu akan jadi bangkai. Dibuang oleh orang-orang. Terus engkau masih sombong dengan tubuh. Maka kenapa orang yang tubuhnya bagus biasanya kalau pakai baju. Yang press body. Karena ya sayang lah Ustadz. Ini termasuk bentuk syukur. Supaya. Gak apa-apa pakai baju press body boleh gak? Boleh aja yang penting gak. Gak uju. Gak uju semua orang. Nanti ketemu orang yang badannya lebih besar langsung. Oh ternyata ada yang lebih besar. Dia akhirnya pakai jaket. Dia mah. Dan kita harus sadar. Kita ini tubuh kita ini lemah. Dan kita membawa kotoran. Baik. Yang kedua. Ujub dengan kekuatannya. Dengan kekuasaannya. Seperti ujubnya. Mereka orang-orang yang gagah perkasa. Gak ada yang seperti mereka. Kotaknya mereka itu. Apa yang terjadi sama mereka? Allah matikan semuanya. Mereka pernah mengatakan. Man asyaddu minna kuah. Siapa yang lebih kuat daripada kita. Biasanya ujub itu nanti muncul dalam ucapan. Obatnya adalah kita memikirkan nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Akal kita ini kalau dikasih penyakit sama Allah. Bisa jadi orang gila. Dan itu bisa lihat orang-orang yang kemarin waras. Habis. Habis pemilihan umum. Sebagian jadi. Gak waras. Padahal sebelumnya Masya Allah. Kampanye kemana-mana. Duit sudah banyak habis. Lalu gak jadi. Ada caleg-caleg. Allahuakbar. Itu biasanya kalau sudah selesai masa. Ya tahun politik itu. Tempat rukiah rame. Nah betul. Betul jemur. Anak punya teman rukiah itu betul. Biasanya mereka stres. Bingung. Kekuatannya jadi hilang. Maka jangan berbangga dengan kekuatanmu. Hendalah dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan tiap hari doa kita apa? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sami. Allahumma afini fi basari. Minta sama Allah. Jadi jangan bangga dengan kekuatannya. Dengan ide-ide cemerlangnya. Yang ketiga. Ujuk dengan nasabnya. Kalau sekarang. Ya. Ada orang-orang yang. Senantiasa menyebutnya. Oh yang. Saya ini cucunya Fulan. Oh Masya Allah. Mereka sudah meninggal dunia. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan kita. Banyak orang-orang yang nasabnya mulia. Mushrik. Antum tahu Abu Lahab. Banu Hashim. Abu Lahab ini pamannya Nabi SAW. Dekat hubungannya. Tapi Allah turunkan surat Allahab. Supaya gak ada lagi yang berbangga-bangga dengan nasabnya. Ujub dengan nasabnya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman bapta'abihi amaluh lam yusri'bihi nasabuh. Nanti ketika melewatin sirat itu. Gak pakai nasab. Mana yang keturunan raja. Duluan lewatin sirat. Gak ada. Barang siapa. Yang tidak bisa cepat melewatin sirat. Karena amalnya gak cukup. Nasabnya tidak akan membuat dia bisa cepat melewatin sirat. Gak bakal. Kemudian yang keempat. Ujub dengan nasab-nasab penguasa. Apalagi penguasa yang dholit. Karena pernah dengar biasanya orang kena tilang. sama polisi. Pak. Bapak saya. Dua apa? Dua strip. Gak mungkin dua strip. Dia bangga. Bintang dua. Nanti berani nilang anak. Itu kadang-kadang membuat orang jadi ujub. Anaknya pejabat. Kadang-kadang kala ujub. Bukan dengan dirinya. Bukan dengan badannya. Tapi dengan jabatan ayahnya. Padahal Antum punya ayah pensiun selesai. Antum bilang. Anak ayah anak. Siap. Tahu-tahu dapat berita. Bapak Antum meninggal dunia. Astagfirullah. Gimana sekarang sudah? Maka jangan bangga dengan itu. Yang kelima. Ujub dengan jumlah. Yang banyak. Nih. Teman-teman yang naik mogi. Kalau 10 orang biasa-biasa. Kalau 50 orang. Langsung lihat paling jauh. Masya Allah. Dia paling depan. Dengan jumlahnya. Dan umat Islam jangan bangga dengan jumlahnya. Kita mayoritas di negeri kita. Kita paling banyak umat Islam di negeri kita ini. Dari seluruh penduduk dunia. Negeri dengan penduduk muslim terbanyak itu. Ya Indonesia. Jangan. Pada waktu perang Hunen. Kalah. Ketika perang badar menang. Padahal jumlahnya lebih sedikit. 300 lawan seribu. Tapi karena mereka menjaga hati mereka. Mereka menggantungkan semuanya kepada Allah. Jalla jalaluh. Allah turunkan malaikat-malaikat. Maka jangan ujub dengan jumlahnya. Ada orang yang anaknya paling banyak. Anak kantum berapa? 17. Itu dari istri pertama. Terus istri yang satunya? Ya ada istri kedua. Empat ya. Kemudian. Pokoknya semua jumlahnya 32 lah. Ada jamaah. Anak ketemu. Ninggal dia sudah orang itu. Orang itu kepengen punya anak 40. Tapi dia meninggal anaknya baru 32. Kadang-kadang kan membuat orang jadi ujub gitu loh. Tuh tuh anak-anak itu semua tuh. Jadi kita jamaah, sholat jumat ya anak-anak aja. Kalau jamaah 40. Maka jangan bangga dengan banyaknya jumlah. Yang keenam ujub dengan harta. Allah ceritakan di surat Al-Kahf ayat 34. Tentang dua orang. Yang Allah kasih mereka harta. Dikasih kebun dua-duanya. Tapi yang satu mengatakan. Aku lebih banyak hartanya daripada kamu. Lebih banyak pasukannya. Lebih banyak kelompoknya. Itu harta. Apa yang menjadikan obat supaya kita tidak ujub dengan harta kita? Ya datang ke orang-orang miskin. Allah tuh bisa jadikan engkau seperti mereka. Penyakitnya harta ini banyak. Yang hari ini kaya, besok bisa jatuh miskin. Maka ketika orang sadar, Iya apa yang mau anda banggakan harta anak? Kalau Allah mau ambil hartanya, Allah kirimkan tsunami. Bayangkan mungkin sebagian orang merasa punya hotel banyak di pinggir pantai. Vila-vila yang banyak. Yang menghasilkan tiap hari. Allah kirimkan tsunami. Habis semuanya. Harta dia hilang, dia masih harus bayar utang. Maka jangan bangga dengan harta. Yang ketujuh, Ujub dengan pendapatnya yang salah. Di surat Fatir ya. Ayat 8. Allah menyebutkan, Afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasan. Gimana kita mau kasih petunjuk buat orang yang dihiasi amalnya, Amal buruknya, Dianggap baik sama itu. Tidak sedikit orang-orang yang Masya Allah melakukan amal-amal, Padahal ini amal salah. Tapi dia beranggapan itu baik. Baik itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mati hati. Jangan ujub dengan yang dia kerjakan, Padahal tidak sesuai dengan sunnah. Dan obatnya belajar. Jangan menyandarkan kepada pendapat diri sendiri. Ini pendapatku. Ini hasil ijtihadku. Coba tanya kepada para ulama. Belajar lagi. Haibadzifillah. Tugas kita. Setelah mendengarkan kajian ini. Memperbaiki diri. Mungkin sebagian antum jangan dipikir, Ustadz itu gak ujub. Ada yang Ustadz ujub dengan ilmunya. Dengan ilmu yang dia miliki. Ada. Dia merasa paling pinter. Orang-orang gak ada yang tahu, Cuma anak yang tahu. Kita pun harus mengevaluasi diri kita. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah Waltanzhur nafsun maqaddamat liqat. Wahai orang-orang beriman, Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa itu melihat Apa yang dia persiapkan buat hari esok. Ingat semua yang ada di dunia ini, Antum akan tinggalin semuanya. Yang punya Moge 20 akan ditinggal. Yang punya motor bukan Moge lah. Yang jualan motor juga akan ditinggal semuanya. Kita akan meninggalkan semuanya. Hari esok kita hanya akan membawa amal kita. Baju pun kita tidak bawa. Yang pakai jaket, Masya Allah. Jaket Muslim, biker Indonesia. Kalau mati dibawa. Selvin. Hah? Ini dibawa kalau mati. Dilepas aja mah. Dilepas. Maka tolong jangan sampai kita akhirnya Dengan pakaian kita, Dengan harta kita menjadi ujub, Persiapkan untuk hari esok. Wattakullah innallaha khabiru bima ta'amal. Allah itu ma'atau dengan apa yang kalian kerjakan. Karena waktu kita sudah habis, Kita berikan kepada Ah Kalfin. Masya Allah. Syukur Ustaz. Jazakallah khabiru atas penyampaian ilmunya. Dan mohon izin Ustaz. Masih ada waktu untuk sesi soal jawab insya Allah. Dan mohon izin kita akan bertanyaan, Bacakan pertanyaan dari Ikhwan maupun Ahwat. Yang pertama dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon berikan nasihat Untuk kami bikers yang suka Jumawa di jalan. Menyingkirikan pengendara Jumawa ujub di jalan. Ini pengakuan Ustaz. Oh, nah. Jumawa atau ujub di jalan. Menyingkirikan pengendara lain dengan klakson dan sirine Supaya terhindar. Supaya kami terhindar dari cacimaki Yang mendatangkan dosa bagi pengendara lain. Kemudian, sejujurnya kami ingin menikmati Keindahan moga yang lewat Mereka kami kendarai Sambil mendoakan kebaikan. Jangan cuma hanya dikasih asap Dan surah kenal pot yang bergelegar Membuat jantung berdebar Sementara indahnya hanya sekelebat mata. Mohon nasihat untuk kami Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, nasihat Ana Kalau di lampu merah Antum salam sama yang di sebelah Antum. Assalamualaikum. Biasanya kan enggak kan. Assalamualaikum. Itu insya Allah akan membuat Antum hatinya jadi lembut. Sehingga orang yang di sebelah Antum Dia bangga juga sama Antum. Masya Allah, bagus motornya maksudnya. Kalau Antum baik sama dia. Tapi kalau Antum noleh aja enggak. Ngeliat aja enggak cuma Akhirnya orang-orang di situ Malah akan menjauh dari Antum. Nih orang enggak bener nih. Seharusnya motor itu ambil satu aja. Karena mogi jadi dua. Tempat motor dia ambil. Parkir aja khusus di bawah. Iya khusus yang mogi. Masya Allah. Yang kecil-kecil sana. Enggak boleh diketekat. Antum parkir sama yang kecil-kecil gitu loh. Enggak apa-apa gitu loh. Nanti kadang-kadang yang kecil itu Kepingin nyoba naik gitu. Enggak apa-apa fotbal mau coba. Silahkan gitu loh. Antum jangan deket-deket Afwan. Ini habis dimandiin. Karena ada salonnya aja mah. Anak denger mau gitu ada salonnya sekarang. Masya Allah. Maka tadi. Yang pertama Antum naik motor Sudah baca doa. Tadi kalau niatnya naik motor Memang mau. Ketempat kajian. Sudah. Sampai lampu merah. Mungkin Antum. Beli buku zikir pagi dan petang. Atau apa. Di lampu merah. Fadul mas. Silahkan mas. Allah wakbar. Itu kok kayak gitu. Kerjaan orang-orang yang naik mogi. Seneng orang. Ditunggu Antum. Itu yang biasa. Bawa mogi kok gak dateng-dateng ya. Karena mereka merasakan Nikmat dari keberadaan Antum. Di sana jamah. Moga nanti bisa. Dibelakukkan. Artinya ini. Nasihat yang teknis. Artinya bisa langsung. Antum kerjain gitu loh jamah. Masya Allah. Syakran Ustaz. Yang selanjutnya Ustaz dari Ahwat. Ustaz saya baru memutuskan berhijrah. Dengan tema ujub gak ajib ini. Saya ingin minta doa dari Ustaz. Semoga saya atau kami bisa selalu istiqomah. Dan terhindar dari ujub. Kemudian pertanyaannya adalah. Ustaz ketika saya merasa beruntung. Karena Allah menyayangi saya. Apakah itu termasuk ujub? Seperti misalnya ketika berangkat kerja. Saya beri kelancaran. Tidak macet. Kemudian saya bilang. Allah sayang sama saya nih. Apakah itu sebuah ujub Ustaz? Masya Allah. Nah ini bahaya cuma. Ketauhilah. Kelancaran itu diberikan kepada orang beriman. Dan kepada orang kafir. Diberikan kepada muslim dan non muslim. Iya artinya semua orang dikasih. Kita lihat orang-orang kaya. Lancar hidupnya. Padahal dia gak pernah sholak. Apakah itu tanda cinta Allah? Lak. Jadi ketika antum merasa. Dicintai Allah gara-gara dunia. Gak benar. Artinya standar itu salah. Itu standar orang-orang kafir. Allah mengatakan. Ada pun orang kalau dimuliakan kedudukannya. Dimudahkan urusannya. Dikasih rizki. Dilancarkan semuanya. Dia mengatakan. Rabbi akraman. Rabku memuliakan aku. Allah sayang sama aku. Wa amma idha mabtalahu. Fa qadara alaihi rizqahu. Faya kulu Rabbi akraman. Kalau disempitkan rizkinya. Jabatannya diturunkan. Dia mengatakan. Tuhan menghinakan aku. Kala. Bala tukrimunan. Gak seperti itu ukurannya. Terus apa ukuran cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuran cinta Allah itu. Kata Nabi SAW. Inna Allah hayu'ti dunia man yuhibu wa man la yuhibu. Allah berbagi dunia kepada semua manusia. Yang Allah cintai dan yang orang yang Allah tidak cintai. Wa la yu'til iman illa man yuhibu. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau bicara sayangnya Allah, orang kena musibah bisa jadi itu sayang Allah sama dia. Kena macet, tabrakan bisa jadi Allah sayang sama dia. Orang yang dikasih kelancaran belum tentu. Karena semua orang Allah kasih. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Antum bisa sholat malam. Ya Allah alhamdulillah ya Allah alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa terus istiqamah minta ya Allah ya. Supaya aku bisa istiqamah sholat malam ya Allah. Bukan dengan kelancaran dunia. Jadi kalau Antum semakin taat sama Allah, mudah-mudahan itu tanda cinta Allah. Karena memang ada orang yang mengatakan. Ucapan ini sering anda dengar. Ini Allah sayang sama anda Ustaz. Usaha anda lancar semuanya Ustaz. Bukan tanda sayang Allah kepada Antum. Itu bahkan jadi ujub nanti. Kada wallahu alamdulillah. Baik, syukuran Ustaz. Dan selanjutnya dari ikhwan Ustaz. Ustaz, akhir-akhir ini saya selalu pergi lebih dulu ke masjid sebelum azan. Karena ingin jadi muazzin Ustaz. Mohon tuntunannya dan nasihatnya Ustaz. Agar niat baik saya karena Allah. Karena kadang terasa muncul ujub karena muazzin yang lain. Maharujnya kurang jelas Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi niatin ketika antum azan itu memang untuk mendapatkan fadilah yang Allah berikan di akhirat nanti. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Dia bisa lihat ke yang jauh-jauh jaman. Itu yang biasa berazan. Semua batu, semua daun, semua pohon yang mendengar suara azan antum akan menjadi saksi buat antum. Kelak pada hari kiamat. Kalau azannya antum itu lillahi ta'ala. Maka ketika antum azan, ya bukan meremehkan yang lain. Enggak Ustaz, anak kepingin pahalanya. Maka itu yang perlu dihadirkan dalam hati supaya tidak jadi riak nantinya. Pernah ada lomba azan. Ada seorang yang selalu menang lomba azan. Ini cerita teman. Enggak usah di lombok kejadian itu. Dia merasa aduh gak ada yang bisa ngalahkan azan dia. Akhirnya dia suaranya bagus memang orangnya. Ketika hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Akbar. Langsung kalah dia. Tapi itu tanda sayang Allah insya Allah. Supaya dia gak ujub gitu loh. Coba dia gak pernah salah. Selalu menang. Maka antum ketika berangkat azan, niatkan tadi aku ingin berebut pahala. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian antum perlu kalau jadi tukang azan di masjid itu. Jangan nyelonong tanpa izin. Antum perlu izin. Siapa yang tukang azan di sini? Karena para sahabat nabi. Mereka tidak langsung azan. Walaupun umpamanya Abdullah bin Umi Maktum belum adan. Mereka ngasih tahu Abdullah bin Maktum ini subuh nih. Kok adan? Seperti itu para sahabat nabi. Salallahu ala nabi. Jadi antum kalau jadi tukang azan izin. Boleh anak azan. Mungkin diatur antum azannya waktu subuh. Fulan azannya waktu zuhur. Dengan cara seperti itu semoga. Ya. Antum bisa jaga niat. Kemudian antum kalau ada fulan azan. Aduh masih bagusan suara anak. Tidak boleh juga seperti itu. Berat ya mah berat. Tapi kita harus minta tolong sama Allah. Supaya Allah bersihkan hati kita dari sifat ujub. Masya Allah. Syukur Ustaz. Dan selanjutnya dari ikhwan Ustaz. Ustaz jika lo ada perasaan senang saat datang kegajian ini Ustaz. Dan merasa bangga. Apakah ini juga bagian dari ujub Ustaz? Mohon nasihatnya. Masya Allah. Kita kan udah bicarakan. Antum sudah tahu ujub itu merasa besar. Kemudian terheran-heran dengan dirinya sendiri. Tapi ketika antum datang ke kajian berbahagia. Alhamdulillah anak bisa datang ke kajiannya. Allah mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Bapaknya Alhamdulillah anak bisa di soft pertama. Lihat belakang itu yang berdiri-berdiri itu telap tadi itu biarin mereka. Enggak sampai kayak gitu. Artinya antum berusaha untuk berbangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Asalkan tidak sampai ke tingkat lupa kepada Allah SWT. Enggak apa-apa. Kita sering ya Allah. Makasih ya Allah. Aku bisa hadir ke kajian ini ya Allah. Mudah-mudahan kekajian aku bisa mengembawa manfaat. Karena ada orang memang yang datang jamaah hanya untuk ambil foto. Datang. Zain. Sudah. Ustaz yang ngaji apa? Enggak apa yang penting teman-teman tahu anak sedang kajian sekarang. Nah itu bahaya kalau seperti itu. Nah Barakallah Fikm. Masya Allah. Dan selanjutnya Ustaz dari akhwat Ustaz di atas. Mau bertanya Ustaz. Apakah suami yang pernah melakukan kesalahan kemudian berubah dan hijrah. Tapi kemudian sering bilang saya sudah berubah nih. Lihat saya. Pada istri itu. Termasuk apa yang termasuk ujub Ustaz? Pada istri Ustaz. Subhanallah Jemaah. Sebenarnya orang ujub itu kadangkala untuk menutupi kekurangan diri. Kalau suami mengatakan kepada istrinya. Saya sudah berubah. Jadi memang diantara penyakit ujub ini memang suka mengungkit kebaikan yang dia lakukan. Tidak boleh. Jadi seorang suami ketika mengatakan saya sudah berubah. Maka dia sampaikan kepada istri. Doakan aku ingin jadi lebih baik. Kalau dia mengatakan saya sudah berubah. Harapannya mungkin dia dimaafkan sama istrinya. Engkau lihat aku kan sudah berubah. Masa engkau masih menyimpan dendam itu sama aku. Kalau seperti itu enggak ada masalah. Bukan untuk membanggakan dirinya. Tapi dia minta supaya istrinya menerima dia kembali. Karena biasanya ada wanita kalau suami pernah melakukan kesalahan yang fatal. Na'udzubillah min thalikum. Itu perempuan enggak percaya lagi sementara suami. Dan biasanya suami kayak gini sedang mencari kepercayaan istri. Maka dia memohon kepada istrinya supaya tahu aku kan sudah berubah. Masa engkau tetap seperti itu. Engkau lihat aku alhamdulillah sudah ke masjid. Tapi juga enggak perlu cerita kepada istri. Tapi tunjukkan engkau berubah. Dan semoga istri menilai sendiri kalau engkau berubah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kiranya istri tidak menerima. Seolah-olah sudah berubah tapi istri tidak menerima. Ya sudah itu hak dia. Engkau engkau gimana? Engkau kan beramal buat Allah bukan buat istrinya. Allah akan mencatat amalanmu. Jangan akhirnya karena istri tidak memaafkan. Ya sudah kalau gitu enggak ke masjid lagi lah. Engkau gak boleh. Karena untuk ibadahnya buat Allah dan bukan buat istrinya. Hadha Allah. Masya Allah. Ustadz dan jemaah sekalian masih banyak sekali nih pertanyaan yang masuk. Semoga niatnya menulis bahkan mengirimkan ke depan. Allah gajar pahala Ustadz. Tapi karena Ustadz ada acara kembali setelah ini. Kita telah berada di penghujung materi Ustadz. Sudah selesai ini. Masih betasat kita lanjut Ustadz. Satu lagi terakhir. Satu lagi siap baik. Alhamdulillah. Kode yang dari ngantar soalnya. Ustadz pertanyaan dari Ihwan. Apakah dosa ujub akan menghapus semua amal kita atau hanya saat ketika ujub? Itu saja Ustadz mohon nasihatnya. Nah mencoba. Ujub itu adalah berbangga dengan diri. Apa yang antum banggakan? Itu yang akan terhapuskan dengan ujub itu. Kalau antum ujub dengan harta antum. Harta bukan amalan. Tapi ujub ini kan membuat antum lupa sama Allah SWT. Sehingga amal soleh antum. Yang antum kerjakan. Gara-gara antum berbangga dengan diri antum. Dan lupa sama Allah SWT. Habis semuanya. Maka Al-Mawardi mengatakan sayiatun tamhul hasanah. Satu kesalahan yang menghapuskan semua kebaikan yang antum lakukan. Maka hendaklah kita menjaga diri. Dari ujub ini. Baik ujub. Ya anak mau kasih adiah terakhirlah. Tadi kita sebutkan. Tujuh hal yang menyebabkan orang ujub. Siapa yang mau? Ngulangin. Nah fadwal. Kasih micnya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tujuh hal yang buat kita ujub. Pertama tubuhnya. Banggakan tubuhnya. Kedua karena hartanya. Kedua karena kekuasaannya. Ketiga karena nasabnya. Empat nasab karena jabatannya. Kelima karena jumlah. Karena jumlahnya. Ketujuh karena kekayaannya. Hartanya. Udah hartanya. Apa jamaah? Karena pendapatnya yang saya kasih adiahnya. Masya Allah. Barakallah fikum. Taib jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raffidullahullah wabarakatuh. Untuk bisa berkenan. Menuju ke depan. Beliau akan menyerahkan serah simbolis. Merchandise dari Muslim Bakers. Untuk Ustaz Shafiq Rizabah Salama. Kepada Ustaz Subhan, kipu silakan. Dan kepada yang lain untuk di depan. Harap untuk bisa terutama yang di depan kamera. Ya. Dan insya Allah setelah ini kita akan berlanjut dengan kajian bersama Ustaz Subhan Bawazir. Bagi yang masih memiliki waktu dan kesempatan untuk bisa tetap berada di tempat. Dan bagi yang akan meninggalkan juga untuk bisa tertib mengikuti arahan panitia. Terutama saat turun. Sekali lagi kami persilahkan mengundang dengan hormat kepada Ustaz. Subhan Bawazir Rafidullahullah untuk bisa berkenan menuju ke depan. Kami persilahkan. Dan bagi yang merasa pertanyaannya dijawab, nanti bisa diambil ke panitia, ikhwan maupun akhwat. Baik silakan kepada ikhwan untuk bisa berikan jalan sebentar. Insya Allah buat Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya pakai motor. Saya sampaikan kepada Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon izin kita akan kondisikan sejenak